Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya Lebih baik mana pelaksanaan sholat ini Di lapangan atau musyolah dan di masjid Ya terima kasih Ini tentang hukum pelaksanaan sholat ini Yang paling utama apakah di masjid atau di lapangan Ulama beda pendapat Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Yang paling utama itu pelaksanaannya di lapangan Sedangkan pendapat yang kedua itu Yang paling utama pelaksanaannya itu di masjid Pendapat yang pertama adalah dalam Madhab Hanafi Dalam madhab Maliki Dan dalam madhab Hanbali Di dalam kitab Tab'inul Haqa'iq Jilid 1 halaman 224 Dan dalam kitab Kassaful Qana' Jilid 2 halaman 56 Menegaskan bahwa yang paling utama Pelaksanaan sholat ini itu dilaksanakan di lapangan Kecuali masjid itu tempatnya sempit Apa kecuali apa kecuali hujan Kecuali hujan Maka itu yang lebih baik itu dilaksanakan di masjid Alasannya yang pertama itu Karena Rasulullah itu selalu melaksanakan sholat id Itu di lapangan kecuali ketika hujan Jadi Rasulullah itu Selalu melaksanakan sholat id Di lapangan kecuali ketika hujan Ini bersarkan dua hadis Hadis yang pertama hadis Menyesuatkan Imam Bukhari dan Muslim Itu menjelaskan Hadis itu Katanya dari Apa Abi Said Al-Hudri Kana Rasulullah SAW Yah rujuh Yaum al-fitri Ilal musallah Katanya Rasulullah ini Pergi Ke lapangan ketika melaksanakan sholat id Al-fitri Ini selalu melaksanakan Itu di lapangan Kemudian Hadis Imam Abu Daud yang datang Yang berusaha menyatakan Kata Abu Rasulullah SAW Asawbana matarun Fi Fil'aidi Fasalla bina Rasulullah Fil musallah Kata Abu Huraira Satu ketika Pada hari lebaran Ditimpa hujan Maka Rasulullah berusaha sahabat Sholat di Masjid Maka berdasarkan dua hadis ini Kata Imam Abu Hanifah Malik bin Anas Dan Imam Ahmad bin Hambal Kemudian menjadi Malhab Hanafi Malhab Hambali Dan Malhab Maliki Maka yang paling utama Melaksanakan sholat id itu Di lapangan Kecuali ketiga hujan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Madhab Shafi'i Atau Menurut Imam Muhammad Idris Shafi'i Kemudian Ikuti dalam kitab Al-Majbu Jilid lima Halaman lima Dan dalam kitab Muhazab Jilid satu Halaman 118 Menegaskan bahwa Yang paling utama Melaksanakan sholat id itu Di masjid Kenapa Karena berdasarkan hadis Yang meluatkan Muslim Bahwa tempat yang Paling Allah cintai itu Adalah Masjid Apa katanya hadis Menyatakan Ahabul Biladi Illallahi Masajid Bahwa tempat yang Paling Allah cintai Adalah Masjid Maka karena itu Karena ini sholat Maka berarti yang Paling utama Adalah Masjid Kemudian yang kedua Masjid ini adalah Tempat yang Paling Suci Tidak diragukan Kesuciannya beda Dengan lapangan Jadi Semuanya itu Suci Maka karena itu Karena itu tempat yang Paling suci Yang paling bersih Maka karena itu Masjid itu lebih Utama Untuk melaksanakan Sholat Id Kemudian yang ketiga Orang yang melaksanakan Masjid itu Bisa melaksanakan Sholat Tahiyyat Masjid Kemudian yang keempat Sandan perasaan Itu lebih tersedia Di masjid Nah Jadi kesimpulannya Tempat pelaksanaan Sholat Itu Baik Idilat Ha Maupun Idil Fitri Itu Mulama beda Pendapat Menurut Imam Abu Hanifah Yang menjadi Madhab Hanafi Dan juga Imam Malik bin Aziz Menjadi Madhab Maliki Dan juga Kata Imam Ahmad bin Hanbal Atau dalam Madhab Hanbali Bahwa Yang paling utama Sholat Itu adalah Dilaksanakan Di Lapangan Itu ditegasan Dalam kitab Tab Malik bin Hanbali Ini yang bisa kita sampaikan pada putaran kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh